Polda Jawa Barat mengimbau kepada masyarakat untuk melapor jika mengetahui keberadaan tiga tersangka pembunuh financial bond. Diketahui polisi masih belum berhasil menangkap tiga dari total 11 pelaku yang puran sejak 2016. Imbauan itu disampaikan Kabupaten Humbas Polda Jawa Barat, Kompenspol Jules Abraham pada Rabu 15 Mei. Ia berjanji polisi akan langsung memproses para pelaku agar kasus pembunuhan Vina bisa terungkap seterang-terangnya. Sebelumnya, Polda Jawa Barat juga telah merilis ciri-ciri tiga tersangka pembunuhan Vina di Cerebon yang masih puran. Mereka adalah Dhani, 28 tahun, Andi, 31 tahun, dan Pegi alias Perong, 30 tahun, yang disebut-sebut pernah tinggal di Desa Banjarwangun, Kecamatan Modo. Namun, polisi masih menelusuri apakah nama tersebut memang asli atau samaran. Sementara itu, Kepala Desa Banjarwangun, Sulaiman juga belum bisa memastikan apakah nama-nama yang disebut polisi memang benar warganya. Kedatian demikian, ia tetap meneruskan informasi soal pembunuh Vina kepada seluruh RT dan RW setempat. Ia berharap ciri-ciri yang dirilis pihak kepolisian bisa dikenali oleh warga sehingga pelaku bisa ditangkap. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.